Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan sharing ya tentang ini guys ya, kamera tidak terhubung ya Nah ini kesalahan kamera tidak dapat terhubung ke kamera, ini hape realme guys ya, realme C25 Tuh teman-teman bisa melihatnya, kesalahan kamera tidak dapat terhubung ke kamera Nah ini juga mungkin berlaku di hape tipe-tipe yang lain guys ya, jadi setiap kita buka kamera tuh kayak gitu Nah kesalahan kamera, nah ini kita matikan dulu aja Oke, kita akan buka hape-nya ini, buka backdoor-nya Kita ambil dari atas plastik ini ya, di atas sim tray-nya ini karena plastiknya lemah guys ya Nah kalau susah gunakan alat congkel Iya, kita congkel dulu Oke, kita akan buka dulu bautnya guys Oke, kita akan buka dulu Ya, kameranya ada berapa biji, disini terlihat ada 4 biji kamera guys ya Nah, satu kamera depan, 3 kamera belakang Ya, coba ini kan posisinya kita udah matikan, coba kita lepas kabel fleksibel baterainya Nah ini, coba kameranya ini semua kita lepas ya Tuh, itu kameranya guys, coba kita lepas Nah ini kamera depannya Nah disini kita akan bersihkan ya, bersihkan pakai cairan thinner Ini guys, cairan thinner Untuk merek sembarang aja, tapi saya menggunakan cairan thinner avian B asli ya Oke, nah disini berhubung ada ini kaca taskrinnya, kita tutup dulu aja Nah, oke Takutnya ketempiasan guys ya Keembunan Keembunan cairan thinner itu Nah, sementara kita ingin membersihkan soket-soketnya ini Cucukannya ini Ini cairan thinner Ini aman kah bang? Oh, ini aman guys ya Memang ini yang biasa kita gunakan Untuk membersihkan mesin HP Kalau ada kotoran Atau ada korosi Atau HP masuk air gitu kan Pakai sikat gigi bekas Oke Kalau sudah Ini soket-soketnya ini Yang ada pada kamera pun Jadi ini kita bersihkan Kayak gitu Oke, ini lagi Oke Oke Hati-hati Jangan sampai kena kameranya itu Lensa kamera atau Ini bagian kamera depan ini Jangan sampai terkena cairan thinner ya Nanti buram lagi gambar kamu Jadi ini hanya Ininya Soket yang dikabel fleksibelnya ini Cucukkan ke soketnya ini ya Nah, tuh Oke Ini cairan thinner yang saya gunakan ya Avian B asli Yang Satu liter ini ya Nih Harganya 25 ribu Di toko bangunan 30 ribu Di toko sembako ya Jadi Toko sembako itu Ngambil di toko bangunan juga guys Oke Ini Nggak butuh Waktu yang lama Untuk pengeringan Cairan thinnernya ini Bisa langsung kita pasang Yang nggak juga langsung sih Maksudnya Semenit lah Kira-kira kan Tadi udah Coba Oke Coba kita pasang Oke Sudah terpasang tuh ya Nah Itu kamera Belakang ya Main kamera Nah Ini kamera depannya Nah Ini mungkin bisa Kita potong aja guys Oke Nah kayak gitu Kita lepas dulu Kita pasang ulang Yang Ini ya Kayak Warna ke Bukan kuning juga ini ya Ke merah-merah marun Tapi Bukan merah marun Sungguhan maksudnya Bukan merah marun asli Agak mudah nih Warna Yang ini Itu kita potong Itu bukan kabel ya Itu amannya Sejenis pelindung Ya Pelindung komponen-komponen Gitu Oke Ini lagi Kita pasang Ini kameranya ini Sama besar ya Ini jangan sampai Ketukar guys ya Yang ini Makanya tadi Ketika kita Buka kameranya Kita perhatikan Betul-betul Posisinya ya Karena ini Mau sama besarnya nih Kameranya ini Ini sama ini tuh Oke Coba kita Pasang kembali Ya Kabel fleksibel Baterainya Nah kalau dirasa Belum Belum Terlalu pas Ya silahkan Diulang lagi Hmm Kayak gitu Kemudian Coba kita Pasang Plastiknya ini Oke Coba kita Pasang Sebiji dua Biji baut Coba kita On kan dulu Tuh Sembari ini Menunggu Masuk ke menu Kita pasang dulu aja Baut-bautnya Ini pandemi Depart P Ю ya ini satu bautnya kagak ada guys apakah tercecer ini ada satu baut di luar ya mungkin ini guys kelupaan memasang ada satu lagi di luar itu di luar sana di atas meja kursi itu coba kita pasang nah ini coba kita tes kita uji coba bagaimana kah kabar kameranya ini coba coba kita cek kameranya mudah-mudahan bisa ya ini kalau memang kameranya itu tidak rusak ini akan bisa guys tapi kalau kameranya itu rusak biar 100 kali kamu ulang cara yang saya lakukan ini ya tetap saja tidak akan berhasil mantap jiwa guys ya ternyata ya hanya itu soketnya ya kabel fleksibel kameranya itu ke soketnya itu mungkin kurang pas menempel banyak faktor mungkin pernah jatuh mungkin kena air ya mungkin ada kotoran nah ketika kita bersihkan pakai cairan thinner dan kita gosok pakai sikat gigi ya itu bisa saya gunakan cairan thinner avian B asli itu sudah bisa ya dan sudah bisa jepret-jepret nah ini kamera belakangnya aman semua bisa semua nah oke dengan catatan kameranya memang tidak rusak ini terjadi karena mungkin longgar pada soketnya itu soket kabel fleksibel kameranya yang menyebabkan kamera tidak terhubung ya seperti itu baiklah semuanya kita pasang dulu oke coba kita tes dan wes selesai guys ya nah oke oke dan kameranya bisa kembali digunakan tuh oke demikian saya akhiri video ini sampai disini kalau ada pertanyaan silahkan komen aja kalau ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga dan kalau teman-teman pengen sharing sama si John Itung silahkan DM Instagram Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini at John Itung saya akhiri saya John Itung see you next video my brother bersama selamat menikah there selamat menikah selamat menikah selamat menikah